Memasuki masa kampanye Pilkada Serentak 2024, KPU Bali akan mengambil tindakan tegas terkait pemasangan alat peraga kampanye berupa Spanduk maupun Bali Hobodong. Didampingi Bawaslu, Pol PP hingga Aparat Kopolisian Penertiban APK Bodong akan dilakukan tanpa pemberitahuan tim SES maupun partai pengusung masing-masing paslon. Masa kampanye Pilkada Serentak 2024 di Bali telah dimulai pada Kamis 26 September. Tindakan tegas diambil KPU Provinsi Bali jika mendapati pemasangan alat peraga kampanye atau APK Bodong dari masing-masing pasangan calon selama masa kampanye hingga 26 November mendatang. Dengan menggandeng Bawaslu, Pol PP hingga Aparat Kepolisian, APK Bodong berlepas panduk, Bali Hob dan lainnya akan diturunkan langsung tanpa sepengetahuan tim sukses maupun partai pengusung paslon. Ketua KPU Provinsi Bali, Idewo Agung Gede Lidartawan bahkan mengatakan bagi paslon yang kedapatan melanggar aturan penggunaan APK tersebut akan disiarkan di media masa secara terbuka. Lidartawan mengungkapkan sesuai aturan PKPU, pemasangan balihu ataupun spanduk hanya diperbolehkan yang resmi dan berstempel dari KPU Provinsi Bali. Pemasangan APK tersebut juga dibatasi perkabupatnya dan kota, sedangkan di tingkat desa hanya diperbolehkan pemasangan satu spanduk kampanye pasangan calon. Nah, untuk balihu-balihu yang sebelum ini, kita sudah instruksikan kepada tim kampanye untuk menurunkan di tanggal 24 malam, terakhir. Tanggal 25 sekerusnya itu tidak ada alasan lagi, kami akan nyisir semua, akan kita robohkan semua. Tanpa pandang buruh. Nah, saya sudah sampaikan. Apa ada yang dilibatkan untuk merobohkan? Ya, yang dilibatkan KPU Bawaslu, Pol PP dan juga pihak amanah dari polisi. Polisi yang boleh? Yang boleh itu yang dicetak resmi dari KPU. Pasangan calon boleh mencetak 200% dari jumlah yang kami mencetak. Silahkan, boleh. Tetapi nanti balihu-balihu yang mereka pasang harus ada stempelnya KPU. Yang tidak ada stempelnya KPU berarti bodong, kan kita turun. Masa kampanye pilkada serentak di Bali akan dibagi ke dalam dua zona wilayah. Zona 1 meliputi wilayah Kabupaten Buleleng, Jembranel, Tabanan, dan Badung. Sementara zona 2 meliputi Kota Denpasar, Kelungkung, Bangli, Giyanyar, dan Karangasem. Nantinya, masing-masing paslon akan berkampanye di zona dan hari yang sama secara bergantian. Hal itu dilakukan guna mencegah terjadinya gesekan antar pendukung masing-masing paslon.